selamat datang ke klis bukan gua yang motret ya dan konten ini gua kasih nama klise takeover karena ya itu tadi bukan gua yang motret dan yang pertama kali ini yang akan motret itu adalah ageng watu gilang atau awatu gilang seragamnya dia akan motret pake yashica 635 kamera medium format dengan jenis tlr dengan film burger pan crow asanya itu 400 jadi kemaren abis motret di daerah kemang deket neprana dan gua akan sharing soal sikam 35 di akhir video seperti biasa tapi sebelum itu jangan lupa subscribe channel oke langsung kita lihat videonya let's go oke nama gua aku watu gilang instagram gua watu gilang sekarang gua lagi takeover channel youtube nya klise terima kasih 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 sebenarnya Ageng yang harus kasih review soal kamera yashikam 35 ini Tapi karena ada trouble di bagian soundnya Jadi gue yang akan sharing sedikit soal Ya Sika 635 Oh iya selain motornya pakai Sika 635 Kemarin Agung juga motornya pakai Fujika Dengan film Fuji Industrial Kita lihat foto-fotonya dulu Itu dia tadi foto-fotonya Dan sekarang kita nanti ke pembahasan Jadi Yashika 635 ini dibuat pada tahun 1958 Udah lama banget Yashika 635 merupakan kamera medium format 120mm TLR Dengan format square pixel atau 6x6 Yang biasa kita lihat Selain pakai 120mm film Kamera ini juga bisa pakai 35mm film Dengan bantuan adapter yang bisa didapat ketika kalian beli kamera ini Buat yang belum tahu apa itu TLR Gue akan jelasin secara singkat soal kamera TLR Bagian pertama adalah Viewfinder Jika kalian mau motel dengan kamera ini Jangan kaget kalau nanti ketika lihat objek di Viewfinder Objek yang kalian lihat akan terbalik Yang kiri kanan dan sebaliknya Tidak seperti SLR Di kamera jenis TLR cuma ada satu mirror Itu yang membuat objek yang kalian lihat terbalik Karena cuma ada satu mirror saja Tapi itu tidak akan berpengaruh Yang akan berpengaruh ke hasil yang kalian foto Hasilnya akan seperti keadaan hasilnya Yang ketika kalian foto Kedua yaitu lensa kamera TLR Lensa kamera TLR itu ada dua lensa Lensa yang atas berfungsi menampilkan objek ke Viewfinder Dan yang bawah untuk menekan cahaya dan membakar film yang ada di dalamnya Focal lensa ini itu 80mm Dengan diagrama paling kecilnya itu F Dibukaan F3.5 Dan yang ketiga Shutter Release Shutter Release ada di bagian bawah lensa Posisi Shutter Release ini ngebantu banget Meminimalisir blur ketika kalian main low speed Untuk fokus ring dan speed itu ada di samping body Range speed di Yashica 635 itu ada di blue sampai dengan 1.500 Dan di bagian belakang ya pasti untuk tempat lensa filmnya Jadi cuma itu aja sih yang gue tau soal kamera ini Dan jujur gue bukan pecinta TLR Tapi untuk sekedar hobi kamera ini sih bolehlah kalian beli Karena kamera Yashica 635 ini harganya gak begitu mahal banget sih di pasar Tapi kalau misalnya untuk kerjaan gue lebih merekomendasikan Kalian untuk beli Mami nya RZ atau RB Atau kalau misalnya ada rezeki lebih kalian bisa beli Hasselblad By the way kalau kalian misalnya ada request siapa yang mau take over channel Vise Kalian bisa komen di bawah atau DM Instagram gue linknya ada di bio Untuk film burger pankro mungkin akan gue sharing di episode-episode berikutnya Karena sekarang masih sibuk banget Sampai sini dulu video kali ini Thank you udah nonton dan jangan lupa subscribe Sampai jumpa di video berikutnya And happy weekend And happy weekend And happy weekend